Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan kita jumpa lagi Sahabat petir dimanapun berada Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat Dan jangan lupa klik penambangan kita, petir kita Supaya apa? Poin kita terus bertambah Sahabat petir dimanapun berada Hari ini ada berita-berita yang terbaru Yang coba ingin kami sampaikan Saya masih bersama Mas Darso Orang yang sudah bertahun-tahun menambang Sebelumnya, salam petir Jenir, jenir, jenir Mas Darso Dari teman-teman komunitas yang saya ketahui Mas Darso ini melakukan penambangan Sudah mendekati 3 tahunan Berjalan, 2 tahun berjalan menuju ke 3 tahun Apa betul? Ya, persisnya sih setahun gitulah, Pak Setahun? Full ya? Setahun ya Tapi koinnya sudah 3 tahun ya? Ya Koinnya sudah 3 tahun Karena banyak sekali koinnya Boleh nggak kami tahu berapa? Jumlah koin itu Alhamdulillah Karena kita konsisten ya, Pak Kita konsisten Karena kita kan tahu bahwa Pai Network ini Koin Pai Network itu sebenarnya Kodratnya adalah uang Itu dulu Jadi karena itu adalah uang Kan sesuatu yang ini menjadi aset untuk masa depan Oleh karenanya kita serius Serius dan konsisten Tak pernah lupa klik petir setiap Setiap? Setiap 24 jam sekali Tapi jadwalnya tepat? Tepat Setiap jam berapa itu? Setiap jam berapa kliknya biasanya? Kliknya Mau juga sih bergeser Tapi tak jauh lah dari Rata-rata Saya Sekitar habis maghrib lah Habis maghrib ya Jadi kami tahu datang nanti kapan cairnya Menjalan maghrib kami ke rumah Ada yang menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar ya Begitu banyaknya kripto karansi yang diciptakan Kenapa kok tiba-tiba muncul lagi Pai Network ini? Ya Ini sebenarnya merupakan jawaban dari era industri 4.0 Artinya memang era internet Eranya era internet Jadi kan kita tahu bahwa dari sekian banyak kripto karansi Yang beredar Ini Pai memang didesain dengan sangat serius oleh ahlinya ahli lah Nah itu dia Sehingga ya memang Pai itu adalah uang Pai itu memang adalah uang? Adalah uang Jadi dia kodratnya memang ya diciptakan untuk menggantikan Ya katakanlah uang yang hari ini dengan uang digital sah Yang ke depan bisa digunakan untuk kita barter atau membeli barang-barang Kalau bahasa saya yang tradisional ini mengatakan bahwasannya ke depan nanti pembayaran tidak ada pakai uang fisik lagi Semua menggunakan uang digital Makanya yang dibilang Mas Dasor tadi Pai Network itu adalah pengganti uang Salah satunya kira-kira itu ya Sudah berapa banyak uang yang Mas kumpulkan? Aduh Oke sorry teman-teman ya Kalau Kasih bocoran ya Kasih bocoran nggak ya? Alhamdulillah di atas 54.000 54.000 Dari 2 akun ya Dari 2 akun Jadi 1 akun itu sudah 46.000 ya? 46.000 Jadi 2 akun itu karena akun istri saya kan ada? Masuk juga ya? Masuk juga ya? Jadi 1 Jadi dengan 54.000 ini saya ingin tanya berapa persen yang dikunci? Yang rencananya kalaupun dikunci mungkin saya yang mungkin 50% lah 50% dikunci 50% Jangka waktunya? Jangka waktunya saya buat untuk tahap awal ya Mungkin 2 minggu dulu aja Oh Ya 2 minggu Tapi informasi yang saya dengar apabila kita sudah mengunci Ini tak bisa dibuka lagi Tunggu nanti jatuh temponya baru bisa dibuka Ya jadi kan istilah lock up itu Kan sama dengan seperti staking Atau sama seperti investasi Atau dia sama seperti deposito Ya Jadi kalau 2 minggu nanti sudah jatuh temponya kan berarti bisa diambil Betul Gitu Kemudian kalau setelah 2 minggu Kita butuhnya berapa? Kita ambil seperlunya Setelahnya ya kita kunci lagi mungkin untuk jangka waktu yang lebih lama Itu bisa ya? Bisa Nah nantilah itu kita lihat bersama-sama Jadi kalau dapat informasi dari teman-teman saya Kalau mau kunci jangan tanggung-tanggung Setahun ke 3 tahun Karena pada saat nanti tahun berjalan Di 3 tahun itulah mungkin harga lonjakannya akan luar biasa Itu kata teman-teman Gimana kira-kira? Benar sih Karena apa? Ketika kita kunci untuk kurun waktu yang lama Maka kita mendapatkan presentasinya cukup besar Lebih tinggi ya? Lebih tinggi Dalam penggalian nanti Pada saat kita melakukan penguncian Iya Jadi Dia kayak suku bunga depositonya kan makin besar Jadi kalau kita melakukan deposito berjangka itu gimana? Kalau waktunya sebentar dapatnya kan kecil Iya Jadi kalau lama ya pasti banyak Pasti jauh lebih besar ya Iya Kemudian ada juga di beberapa negara ya Yang paling banyak saya dengar itu Filipina Filipina katanya sudah mulai ada pertukaran barang Sepanjang yang kita baca dari banyak media Terkait apakah itu sudah resmi Ya tentu saja mereka yang tahu Karena kan kita tidak ke sana Betul Kemudian kita hanya membaca informasi Namun Mungkin di sana beberapa di antaranya Kalau yang sudah lulus KYC Mungkin sudah bisa melakukan Pertukaran Pertukaran Karena apa? Di aplikasi Pay Network Kalau kita belum KYC Maka coin itu masih tertahan di situ dia Coin Pay kita itu masih tertahan di aplikasi Yang kita gunakan sehari-hari untuk menambang Tetapi kemudian Kalau sudah lulus KYC Ya Sudah Kemudian dia otomatis dipindahkan ke Pay Browser Ya Atau dompetnya Ya Nah di sana baru Baru kelihatan Berapa saldo yang dipindahkan Untuk yang terbuka Berapa yang terkunci Ya Mungkin Untuk teman-teman di Filipina yang sudah KYC lulus Mungkin sudah bisa dipindahkan Sudah bisa ya Karena banyak orang bertanya-tanya Ada yang bilang biasa Halu-halu dan lain sebagainya Ternyata di beberapa negara Para pelaku-pelaku usaha ekonomi Sudah berani memasang tabel harga Salah satunya sepeda motor Kemarin ada saya lihat 45P Jenis yang ini Itu 50P Ini sudah banyak beberapa negara Yang memasang target seperti itu Untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia kita punya Kalau untuk marketplace-nya Namanya Pee Market Indonesia Pee Market Indonesia Tapi saya melihatnya sih Ini belum peak lah ya Ya Belum benar-benar peak Karena Ya karena memang Indonesia Termasuk yang jumlah KYC-nya Paling-paling baru 100 Dari yang kemarin dapat Dari yang begitu banyak Diperkirakan baru 100 Sehingga belum ada yang melakukan Artinya gini bah Belum ada transparansi Atau belum ada yang belak-belakan Yang lulus KYC melakukan barter Terhadap Pee Market Indonesia Belum ya Belum ada Namun ancar-ancarnya sudah ada Karena saya lihat Kejadian yang kumpulnya Anak-anak pioner-pioner di Jogja Mereka sudah memasang Lebar harga untuk mobil-mobil Ya kalau itu sih sudah viral ya Kita lihat dari grup-grup Whatsapp Dari Facebook Ya benar mereka melakukan begitu Persoalan itu Sudah terjadi Barter-nya ya kita belum tahu Barter katanya belum Tapi Memang mereka Membuka itu gitu Artikel yang saya baca Bahwasanya showroom-showroom mobil Yang ada di Jogja Kemudian Surabaya Saya lupa ada di beberapa tempat Mereka sudah berani Membuka Ya Memasang harga Untuk sebuah mobil Kemudian dengan perhitungan Pada saat nanti Sudah selesai KYC MyNet Dan Listening Listing Itu di bulan Maret Nanti dicentukan Harga satu koin itu berapa Baru disesuaikan dengan harga mobil Kemarin saya dapat informasi Sudah ada yang mulai indent ya Mobil Ya mungkin adalah ya Kalau saya mungkin Paling-paling bisa bilang mungkin Karena Karena saya gak ketemu langsung Gitu Gak ketemu ya Saya kepinginnya ketemu Mana sih dealer yang benar-benar Apa ya Yang benar-benar menawarkan itu Yang kemarin di Gaido itu gimana? Nah kalau di Gaido itu sudah terbuka Terbuka ya ada ya Silahkan Silahkan Kalau memang mau indent Ya silahkan Dan memang Dulu itu Itu lah kan Dulu itu Kita memang bisa Indent mobil di sana Oh Masa lalu bisa Kemudian sekarang sudah terkunci lagi Sekitar September-Oktober itu Karena memang dulu ada linknya Ada linknya terbuka Bisa dibuka Dan kita input data Untuk kemudian kita indent Indent mobil Mobil apa ya Misalnya Majero atau Portun dan lain sebagainya Itu bisa Tapi karena membeludak katanya permintaan itu Di kunci mereka lagi Mungkin ya Mungkin Artinya di lock up dulu lah Di lock up sementara ya Karena overload lah Overload ya Websitenya ya Mungkin kapasitas servernya rendah Apa namanya hostingnya rembak rendah ya Begitu dikunjungi membeludak Langsung down Biasa Jadi dengan 50 sekian 5.000 pay ini Mau dibawa kemana Yang pasti kan kita punya kebutuhan Kita punya kebutuhan Kita punya keluarga Punya anak Tentu saja semuanya sudah Ditata lah Ya kan Nanti kita akan kunci sekian Ini ke depan tentu Anak nomor 1 Dikasih sekian Pianak nomor 2 Begitu kira-kira Ya kurang lebih lah Ya kurang lebih lah Kemudian ada satu di akun saya yang bertanya Bah sampaikan kepada Mas Darso Di samping bahas Pnetwork Tolonglah bah selipkan dulu Apa tadi katanya yang lambang anjing itu Ya koin lain ya selain pay ya Apa itu namanya Siba Siba Inu Siba Inu Seperti apa koin itu Ya Siba Inu itu sudah listing ya Dan sudah ada di mana-mana ya Sudah ada harga ya Lanjur itu ada Jadi sebenarnya memang Ya Siba ini Koin baru ya Koin baru yang Koin baru tapi Sudah membuat permasalahan besar Pembicaraan besar Kenapa Elon Musk itu Katanya Sudah coba membeli Siba Inu Ternyata setelah saya baca artikel yang lain Katanya tidak betul Beliau belum Beliau masih main di dotg Apa katanya itu Itu yang dia besarkan Koinnya Dengan masuknya Elon Musk ini Maka harga koin Mulai merangkak naik Kemudian mempengaruhi untuk Bitcoin Bitcoin, Ethereum dia mulai turun Karena kripto karansi lagi Mulai naik Apa pendapat Mas Jarsok terhadap Elon Musk ini Elon Musk Dia orang terkaya Apalagi mau kita bahas Suka-suka dia lah Dia punya kekuatan finansial Jadi dia bisa menentukan Dia mungkin bisa mempermainkan harga Mau pengaruh ya Itu pengaruhnya luar biasa Nah Dengan adanya Ya kalau saya boleh saran sih Buat teman-teman Ya Hari ini kalau memang kalian Mau menambang Ya selain P-Network Saya rekomendasikan Star Network Star Network ya Star Network itu sudah ada Satu berita yang menarik ya Ya Kalau misalnya Kalian yang sudah menambang Teruskan Kalau yang belum Ya saya pikir Star Network itu Adalah peluang cantik juga Kedepan Karena prediksi harganya Di 2022 Ketika listing Nanti mungkin di bulan Desember Desember kapan? Tahun depan? Desember dia 2022 Berarti mesti punya kesempatan Satu tahun lagi Untuk nambang Itu minimal 16 dolaran itu Satu koin Satu koin Dan hari ini Alhamdulillah Saya punya 400 ribu Oh Makjang Kalah lagi kita Sahabat petir Pioner Ada 400 ribu Kita coba nanti Star Network ya Star Network kita coba Belajar dulu nanti Bagaimana teknik permainannya Tunggu saja video yang akan datang Baik sahabat petir Dimanapun berada Sehat-sehat selalu Salam petir Jeder 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 Jeder